Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Arena Edukasi Tempat dimana kita bisa menambah wawasan dan mencari hiburan Kali ini kita masih di CMN Farm Masih sama Mas Ipul Buat teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya Tentang perkutut bangkok Bagaimana itu budidayanya Dan koleksinya Mas Ipul ada apa saja Bisa tonton di episode sebelumnya Kali ini kita akan sedikit ngulik Hobi lamanya Mas Ipul ini ya Selain perkutut Mas Ipul ini sebenarnya ikonnya adalah di reptil Iguana dulu Salah satu breeder besar di Solo tentang Iguana Salah satu guru kami juga nih di Iguana Kita boleh lihat-lihat koleksi reptilnya ya Mas ya Nah teman-teman Kali ini kita sudah ada di sudut lain nih Dari CMN Farm Ini sebenarnya hobi lama Mas ya Ini ada Iguana Dan ini Iguana Albino Mas ya Ya Iguana Albino Ini umurnya sekitar 4 bulan 5 bulanan Tapi ini apa hasil breeding sendiri Atau ambil Oh ya Karena Mas Ipul ini punya peternakan iguana Atau bisa breeding iguana juga Nah ada di belakang ini Mas ya Wah teman-teman bisa sambil lihat ini Di belakang kami ini ada Ini ada indukan apa nih Mas Raktiguana Head Albino Oh Raktiguana Head Albino Ini yang sudah kawin dengan betina yang Yang Head Albino juga Wih ini Green Head Albino ini teman-teman ya Di belakang yang di kandang hitam ini ada Green Head Albino Terus ini anakannya Mas Yang dua green sama satu red ini ya Iya itu anakannya Wah ini teman-teman Di pojokan nempil itu nih Ada dua green dan satu red Albino Breedingnya CMN Farm Nah di dalam Nah teman-teman itu silahkan lihat langsung nih Di dalam itu teman-teman Nah Ini kita taruh ininya dulu Mas Ipul mau masuk Mau mungkin Ini ada yang bisa diindukan Enggak indukannya nih Mas Wah ini ya ada Cuma ya agak jambi nanti Jambi-jambi ya Wah daripada resiko koko ini ya Iya Ini ada berapa pasang Mas Kalau indukan nih Mas Ini jantannya satu Bentinanya empat Uh satu jantan empat betina Nah itu teman-teman Salah satu tips Membudidayakan iguana itu Bisa koloni Mas ya Ya itu lagi hamil juga itu Red Sama blue Jantannya blue Terus betinanya red itu Nah itu rencana Kayaknya mau Brojol itu Sudah ada ini ya Waktunya mau Brojol dia Nah kalau Brojol sendiri Apa yang harus dilakukan Mas Ketika dia nanti Melahirkan atau bertelur Mas Ya kalau untuk bertelur sendiri Nanti paling kita siapkan Inkubasinya Untuk Iguananya itu Mungkin sekitar Berapa ya Tiga bulanan lah Untuk menetasnya Sampai menetas Wah ini Ini udah besar ya Mas Kalau seukuran Yang red itu Dia sekali brojol Biasanya perkiraan Berapa butir telur Mas Ya sekitar lima puluhan lah Mungkin kurang lebihnya Wuis lima puluh butir telur Jadi dia akan Aneh ya Mas ya Menggaruk-garuk Pasir di sini Ya Menggali lah Menggali ya Menggali Lubang di pasir ini Terus nanti telurnya Di Pindah Di inkubator Ini jantan atau betina Mas Itu betina itu Habis bertelur Oh habis bertelur ya Masih nyirat-nyirat kayaknya ya Iya Oh iya Mau buk kayaknya itu Oh iya Langsung tau karakternya Mungkin bisa kita tutup aja nih Mas Naik berada Keluar Ini Teman-teman Jadi Ini ya Selain iguana Itu ada Reptil yang lain Ada biawak juga nih Mas ya Oh Iya karakternya kaget ya Jampai ya Oh iya tenang Tenang Weiss Ada Joby juga Mas Ipul ini ya Bentar itu Joby yang sis ya Joby yang sis Ini kayak Minyak-minyak dirumah nih Mas ya Weiss Biawak Asli Papua ya Papua ini ya Jayapura Jayapura ini teman-teman Jadi luar biasa ini Mas Ipul koleksi Semok Reptilnya Habis makan ini Mas ya Iya Habis makan ini Makannya mencet Pikus putih Iya Kalau budidaya iguana sendiri Mas Ipul udah berapa namanya Mas Kalau saya sendiri udah dari SMA mungkin Udah dari tahun berapa itu Wah itu 2000 berapa itu Kalau setahun saya sekitar 2011 Apa ya 2010an Oh berarti udah mungkin udah seter 10 tahunan Iya Untuk budidaya iguana Jadi teman-teman nanti kalau yang mau Belajar iguana juga bisa langsung Kontakt di apa namanya IG-nya Mas Ipul atau di WA-nya Mas Ipul ya Tadi di episode sebelumnya Kita sudah kasih Nah disini ada BBM juga nih Mas Yang Green sama yang Red tadi ini Mau dilepas juga kayaknya nih ya Iya Kalau Green itu biasanya saya jual ya sekitar 300 sampai 350 Kalau Red itu sekitar 500 ribu lah Nah Kalau lagi 500 ribu Komar kota Siap dikirim Tapi belum termasuk ongkir Mas ya Iya Ongkir dan packingnya juga Itu keluar gimana Mas? Udah apa-apa ya? Udah apa-apa itu Aman ya Oke teman-teman Itu tadi kita sedikit belajar tentang iguana Sisi lain dari CMN Pham Terima kasih banyak ini Siap Mas Ipul hari ini kita sudah diberikan ilmu Ya sejak episode sebelumnya tentang perkutut Ini juga tentang reptil Sukses selalu Siap Untuk kedepannya Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton